Apa yang didapatkan Vian dari tujuh pertemuan kemarin nilai penting dari manajemen penjemaran Dan Pak Irhan itu apa? Bentar Pak Wah, apa itu? Yang lain ada yang bantu, yang lain Dari pembelajaran Bu Maya kemarin, selama tujuh kali pertemuan Itu kita lebih spesifik untuk membahas tentang dampak-dampak dari pencemaran Terus kemudian banyak sekali yang dibahas dari dampak negatif Kemudian penyelesaiannya, kemudian lebih condong ke biomagnifikasi kemarin untuk KPM yang terakhir Satu-satunya pencemaran yang lebih condong dibahas kemarin untuk masalah Jika ada tumpahannya, akibatnya dalam perairan Terus dampaknya untuk organisme dalam jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa Seperti itu kira-kira Pak Anjas Oke, jadi terima kasih Monique Secara keseluruhan Secara keseluruhan Apa yang kemudian Kita pelajari sampai akhir itu Hampir 70 persen itu sama nantinya Sama dengan apa yang didapat di pertemuan Sebelum UTS Selama Sebelum UTS Karena Kalau kita ngomong dampak Maupun apa namanya Dampaknya terhadap organisme perairan Semuanya hampir Kurang lebih hampir sama Karena Secara satu kesatuan Kalau kita ngomong pencemaran Berarti Dampaknya Akan kemudian kita temukan pada organisme perairan Nah Yang membedakan Adalah kemudian Sumber Sumber daripada dampak yang muncul Kalau kemarin adalah kemudian kayak Yang di Yang dipelajari kemarin adalah kemudian kayak Pertemuan terakhir kemarin Kalau enggak salah itu kan Tentang minyak ya Logam apa Tentang Ya Pembaran logam berat Kemudian minyak Minyak Terus Pencemaran konservatif Faktor-faktor perubahan lingkungan Dan lain sebagian macam Secara umum nanti Nanti Mulai hari ini sampai kebelakang Nanti kita akan melihat tentang pesticida Tentang thermal Nanti pertemuan berikutnya tentang thermal Kemudian Limpa padat plastik radioaktif Sampai terakhir nanti adalah analisis dampak Analisis dampak Nah itu secara umum Hari ini Kita akan mencoba Mungkin ini apa namanya Kita minggu depan mungkin lebih banyak ke diskusi saja ya Jadi minggu depan itu Materinya tentang pencemaran thermal Di perairan Pencemaran thermal di perairan Silakan Nyari sumber referensi yang kemudian bisa dibaca Bisa bikin apa Bikin kesimpulan sendiri Poin-poin penting apa saja segala macam Minggu depan lebih banyak kita diskusi Yang kemudian menjadi bahan Apa namanya Bahan Yang menjadi Intinya kayak gimana Permasalahan apa Kemudian itu nanti kita akan diskusikan lebih banyak saja Lebih Lebih banyak kita Diskusi saja Oke Untuk hari ini kita Kita akan mempelajari tentang Sudah muncul semua ya Screen share-nya Sudah Pak Kita akan mempelajari tentang kemudian Pencemaran pesticida Nah Pencemaran pesticida ini salah satu daripada bermacam-macam sumber pencemaran Yang kemudian Efeknya terhadap Perairan Apakah itu perairan sungai Danau Wadu Maupun Yang lebih Yang lebih Yang biasa kita kenal adalah perairan laut Secara Umum Ini yang kemudian mempengaruhi Nah Kalau kita ngomong Nah sebelumnya kita Lihat Sekilas Aku tidak jalan Danau Terima kasih. 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 Kita lihat ini sebentar sebelum kita lanjut. Terima kasih. 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 Oke, itu sedikit pengantar. Pengantar untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan keberadaan pesticida di perairan. Jadi, pesticida ini di Indonesia mulai berkembang di tahun 60-an. Di tahun 60-an, seiring dengan digulirkannya program intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu menjadi entry point bagi penggunaan pesticida di Indonesia. Pesticida, fungisida, maupun juga herbicida di Indonesia. Secara umum, pesticida yang kemudian yang digunakan itu, ini mempunyai efek yang kurang bagus, yaitu kemudian dia memberikan pencemaran terhadap perairan. Dia memberikan pencemaran terhadap perairan. Nah, pencemaran itu seperti yang tadi sekilas di video tadi, bahwasannya ada yang kemudian racun, kemudian masuk sampai ke perairan. Secara keseluruhan bukan hanya di perairan laut saja, tapi juga nanti sepanjang aliran itu, sepanjang aliran itu juga akan mendapat imbas dari sana. Apakah itu pada air permukaan, air bawah tanah, sungai, waduk, rawa, sampai di laut. Nah, secara keseluruhan, pesticida itu mempunyai sifat penting yang ada, adalah mempunyai daya racun. Kenapa pesticida itu racun? Karena secara keseluruhan, pesticida yang digunakan sampai hari ini, adalah pesticida yang kemudian belum memiliki sifat khusus. Ataukah, kalau secara ideal itu kan, pesticida, misalkan, pesticida untuk mengusir hama, itu misalkan hama belalang, misalkan, di pertanian. Maka yang harus, yang disemprotkan itu adalah khusus untuk belalang. Tetapi, secara ideal itu belum ada, sampai sekarang ini belum ada. Sampai saat ini belum ada pesticida yang kemudian bekerja secara seletif terhadap organisme target, hama target yang ada pada pertanian. sehingga efek yang dimunculkan adalah penggunaan pesticida itu dia membunuh organisme yang lain yang kemudian ada di sekitarnya. Kalau kita melihat banyak hal, istilahnya kalau di di kedokteran, itu operasi itu adalah tindakan terakhir dalam proses penanganan orang sakit. Pada pesticida, seharusnya penggunaan pesticida adalah pilihan terakhir. tindakan terakhir dari berbagai macam upaya yang dilakukan. Berbagai macam upaya yang dilakukan terhadap penenggulangan hama itu sendiri. Penenggulangan hama itu sendiri. Secara keseluruhan, pesticida ini mempunyai dua macam daya tahan terhadap lingkungan. yang pertama adalah resisten dan yang kedua adalah kurang resisten. Kalau resisten ini adalah pesticida yang digunakan itu dia akan mampu meninggalkan pengaruhnya terhadap lingkungan. Pengaruhnya terhadap lingkungan. Ortofosfat. Yang tadi, yang tadi di video itu kan ortofosfat. Macam-macam yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kemudian yang kurang resisten. Dia ini sebenarnya punya pengaruh, tetapi dia hanya sesaat saja. Dan dia cepat terdegradasi. Cepat terdegradasi. Sehingga pengaruhnya juga kurang berbahaya. Tetapi, kalau terus menerusan, juga akan memunculkan akumulasi yang kemudian mampu memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap lingkungan perairan. Bagaimana kemudian maksudnya pesticida itu perairan? Nah, secara keseluruhan ada enam sumber. Ada enam sumber yang kemudian maksudnya pesticida perairan. Itu pemakaian langsung. Pemakaian langsung dalam proses pembasmian hama di pertanian. Yang kedua, sumber yang kedua adalah buangan limbah industri dan juga limbah-limbah dari perkota. selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati oke mohon maaf disempat error kita lanjut sambil menunggu yang lain oh iya link untuk daftar hadir sudah saya kirim dari saya kirim di classroom nanti diisi oke kita lanjut nah secara secara umum my name is i am a graduate student in the shark lab at Cal State Long Beach i study green tea turtles that live in San Diego Bay and Seal Beach and i try to find out what kind of dan secara umum masuknya pesticida ke perairan adalah pemakaian langsung dari pemakaian langsung dari pemaksimian hama yang kedua adalah buangan limbah perkotaan dan juga limbah industri nah yang ketiga adalah limpasan dari areal persawahan limpasan dari areal persawahan proses pencucian melalui tanah penimbunan penimbunan dari aerosol dan partikulat-partikulat kemudian yang muncul dan yang terakhir adalah dari proses curah hujan dan juga proses penyerapan penguapan yang kemudian yang terjadi nah secara keseluruhan ini dari ke enam itu secara garis besar ada empat aktivitas di sana adalah aktivitas penguapan aktivitas presipitasi daripada udara pencucian dan juga aliran nah proses penguapan itu efek yang efek yang hadir adalah menurunkan menurunkan tingkat kepekatan dalam air menurunkan tingkat kepekatan dalam air dia hanya menurunkan tingkat kepekatan tetapi tidak tidak menurunkan tingkat darah akumulasi endapan sedangkan proses presipitasi udara pencucian presipitasi udara pencucian maupun aliran nah ini dia meningkatkan menambah menambah tingkat kepekatan di dalam perairan kalau kita ngomong kualitas air berarti tomnya itu banyak total organic matternya itu terlalu banyak terlalu banyak di perairan sehingga perairan itu tingkat kecerahan itu akan menjadi semakin semakin sedikit tingkat kecerahannya akan semakin sedikit yang muncul nah bagaimana pesticida itu dia menyebar di dalam perairan nah ada tiga aktivitas utama yang menyebabkan penyebaran pesticida itu yaitu dia dibantu oleh aktivitas turbulensi kalau di laut kita tahu ada kemudian upwelling turbulensi dan juga arus dan juga arus yang kedua yang kedua proses pemekatan melalui mekanisme biologi dalam hal ini adalah kemudian penyerapan oleh ikan penyerapan oleh ikan kemudian maupun plankton kalaupun secara fisik dia melalui proses absorpsi dia melalui proses absorpsi pengendapan juga pertukaran ion jadi ini yang kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah dia terbawa langsung langsung diangkut oleh ikan dan arus dengan mengkonsumsinya itu jadi secara umum ini di terjadi pada perairan jadi maksudnya pesticida kemudian penyebarannya itu itu penyebaran oleh proses turbulensi juga oleh proses biologi yang kemudian yang diserap yang diserap oleh ikan maupun maupun plankton dan juga langsung langsung apa namanya langsung dibawa oleh ikan maupun organisme yang lain secara oh ini masih keliru nah ini secara umum secara umum jenis pesticida yang kemudian selama ini yang ditemui di perairan itu ada empat jenis jadi jenis yang pertama adalah organoklorin organoklorin yang kedua adalah organofosfat organofosfat yang ketiga adalah petroid dan keempat adalah karbamat organoklorin ini ada tiga turunannya ada aldrin ada diandrin dan juga endosulfan kalau organofosfat itu diacinone yang tadi di video awal itu ini organofosfat ada diandrin juga kalau tidak salah tadi kemudian yang ketiga adalah pitroid pitroid ini ada empat jenisnya ini karbamat juga dia ada tiga jenis ini standar umum yang kemudian batas maksimum yang batas maksimum menurut kemudian SNI tentang kebutuhan air untuk golongan air untuk kebutuhan pertanian dan perikanan jadi keberadaannya di lingkungan ini menjadi 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 faktor pembatas disini tapi secara umum golongan organoklorin organofosfat ini sebenarnya sudah dilarang karena ini efeknya sangat membahayakan bagi lingkungan karena ini efeknya dalam bertahan dalam jangka waktu yang lama jadi dia tidak cepat cepat langsung hilang tapi dia bertahan dalam jangka waktu yang lama golongan kerbamat ini yang kemudian lebih cepat hilang jadi bisa terdegradasi bisa terdegradasi oleh lingkungan kalau golongan organoklorin maupun organofosfat ini efeknya lama di dalam perairan dalam jangka waktu yang lama baru bisa hilang nah secara keseluruhan kalau kita kalau kita melihat dari aktivitas yang terjadi dalam perairan baik itu pada aset fisik maupun kimia nah seperti yang saya singgung sebelumnya bahwasannya dari keempat jenis empat kelompok pesticida itu dia akan mempunyai akibat yang kemudian berbeda pula dalam lingkungan dalam pengaruhnya terhadap lingkungan persistennya persistennya terhadap lingkungan itu akan berbeda juga nah makin besar persisten suatu pesticida maka makin besar maka potensi potensinya terhadap lingkungan juga akan semakin besar nah ketika dia tidak itu tidak bisa terdegradasi yang tadi yang sempat saya singgung kelemahan organoklorin maupun organofosfat organoklorin maupun organofosfat ini tidak bisa hilang dengan cepat dari dalam jangka waktu yang lama puluhan tahun kemudian baru bisa ini kemudian kalau dia tidak pesticida ini tidak bisa terurai dalam perairan maka tentu saja akan membayakan pada biota air konsentrasi pesticida yang kemudian yang tinggi itu dampaknya otomatis akan membunuh organisme air sedangkan pada konsentrasi yang ringan ini dia akan menimbulkan keracunan pada pelangton tapi dari kedua ini efek yang dimunculkan pun sama ketika dia membunuh langsung ataupun membunuh langsung ikan atau organisme air yang lain atau dia melacuni pelangton nanti efeknya juga akan sama efeknya juga akan sama terhadap pelangton nanti pelangton dimakan oleh ikan ikan-ikan kecil ikan-ikan kecil dimakan lagi oleh ikan besar yang lebih besar lagi dari dalam sistem mata rantai itu akan dipengaruhi akan dipengaruhi kalau konsentrasinya tinggi juga itu terakhirnya adalah pada kita manusia pada manusia nah racun yang muncul ini akan memberikan efek secara kimiai kepada biota perairan dalam arti bahwasannya racun yang kemudian dalam pesticida tersebut dia akan mempengaruhi pada sistem syarat pusat sistem syarat pusat ketika sistem syarat pusat organisme air ini sudah sudah dipengaruhi oleh racun maka lama-kelamaan dia akan membunuh organisme akan membunuh biologi biota air tersebut itu efek yang kemudian yang sangat ekstrim yang kedua yang berikutnya adalah kemudian akan mempengaruhi tingkah laku akan mempengaruhi tingkah laku kita misalkan contoh gini dia ini tidak hanya kalau untuk mengaruhi tingkah laku ini juga tidak hanya kalau secara kita di mata kuliah ekologi ekologi perairan itu kan sudah sempat diajarkan bagaimana kemudian ini hampir sama perubahan tingkah laku ini adalah yang contoh yang paling nampak adalah pada ekosistem laut dalam ekosistem laut dalam itu kan dia sumber nutrisi sumber makanan itu kan sangat jarang terbatas kecuali terjadi upwelling musim barat itu baru dia organisme ikan-ikan laut dalam itu baru mendapatkan nutrisi yang berlebih karena terjadi pengadukan lapisan perairan dari atas ke bawah secara umum dia jarang mendapatkan asupan nutrisi asupan sumber makanan di perairan sehingga yang dia lakukan adalah kemudian strategi bertahan hidup kadang urin yang dikeluarkan atau fesis yang dikeluarkan itu diolah lagi dimakan lagi sehingga rata-rata ikan-ikan laut dalam itu bentuknya aneh-aneh dan kebanyakan 90% adalah ikan-ikan yang berbisa karena itu tadi dia merubah perilakunya segala macam dan lebih banyak diamnya karena dia bergerak akan membutuhkan energi yang besar untuk melakukan aktivitas gerak sedangkan sumber makanan sedikit perilaku-perilaku seperti itu ini pun sama secara kurang lebih efek yang dimunculkan oleh pesticida racun yang kemudian ada dalam pesticida itu secara terus-menerus itu akan merubah perilaku daripada biota air efek yang paling berbahaya lagi adalah dia akan menghambat perkembangan telur daripada organisme air dia akan menghambat kesan sehingga proses regenerasi dan semacam juga akan karena sistem sistem apa namanya dia masuk dalam darah akan mempengaruhi juga pada proses perkembangan daripada gonad yang kemudian yang ada pada organisme perairan nah ini yang tadi yang sempat saya cek ombak di awal apa yang didapatkan secara umum ada dua hal ini secara umum ada dua hal ini bahwasannya di dalam di dalam proses daripada masuknya sumber pencemar bahan pencemar apapun jenis bahan pencemarnya apapun kelas bahan pencemarannya secara umum mekanisme yang terjadi pada perairan itu ada dua bioakumulasi dan juga biomagnifikasi bioakumulasi ini efek yang paling parah adalah terjadinya mutasi terjadinya mutasi terjadinya mutasi kalau mutasi terjadi maka yang mengkhawatirkan yang mengkhawatirkan adalah hilangnya diversitas ataupun keregaragaman hayati daripada perairan akan terancam akan terancam sedangkan biomagnifikasi ini dia akan menyerang kepada mata rantai mata rantai makanan yang ada di dalam perairan termasuk kita manusia karena dia mulai level yang paling rendah sampai pada level yang paling top top level dari dalam satu satu mata rantai yang ada pada perairan manusia meskipun tidak tidak berada pada mata rantai itu tetapi dia mengkonsumsi dia juga mengambil perang dalam proses kemudian terakhir terakumulasinya pada sana kita juga mengkonsumsi bahan-bahan yang lain jadi ini yang yang terjadi itu tadi yang diakumulasi dia proses mulai masuknya airan dia masuk dalam perairan diambil ini juga biomagnifikasi mulai yang terkecil diserap atau dimakan oleh pelangton pelangton oleh ikan kecil besar terat nah ini ditangkap dimakan manusia ada yang dimakan oleh burung yang lain ini yang terjadi secara keseluruhan sehingga perilaku kita kembali lagi bahasanya keberadaan kita dalam nah ini kalau secara keseluruhan nah secara umum kalau kita lihat baik itu dari sisi jumlah maupun secara tingkat efektivitas atau secara kualitatif maupun secara kuantitatif residu daripada bahan aktif pesticida yang ada yang diserap oleh ikan dan menempel pada daging ikan ini biasanya lebih tinggi daripada perairannya itu sendiri biasanya lebih tinggi daripada perairan sendiri ataupun yang kemudian yang terendap di tanah di tanah lumpur itu di daging ikan lebih tinggi konsentrasi karena pada ikan ini ikan ini dia sebagai akumulator yang baik dia adalah akumulator yang baik ikan terutama yang kemudian lipolifik lipolifik sehingga dia mudah mudah terikat dengan jaringan yang ada pada lemah ikan jadi dia mampu kemudian ke sana jadi dia lebih tinggi konsentrasi bahan pesticida itu ketika sudah masuk di ikan itu dia akan lebih tinggi terakhir sebelum itu kembali lagi kita terakhir 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 Terima kasih. Terima kasih. Itu yang kemudian menjadi beberapa catatan penting, bahasanya pesticida dalam perairan itu akan mempengaruhi pada biota perairan. Sehingga pada dewasa ini banyak yang kemudian digalakkan, sudah mulai digalakkan penggunaan namanya POC, buku organik cair, buku organik cair dan sebagainya macam untuk melakukan proses yang kemudian membantu proses kesuburan, menjaga, meminimalisir hama yang muncul di pertanian dan sebagainya macam. Karena efek akhirnya adalah pada perairan. Apapun namanya aktivitas kita di daratan, itu penjaga gawang terakhirnya itu adalah di perairan. Jadi kita membuang limba apapun, itu meskipun itu hanya sedikit, meskipun itu hanya sedikit. Limba rumah tangga, kemudian kadang nggak ada saluran, nggak ada apa nama bahasanya itu? Ipalnya yang ada di rumah, yang dibangun, yang itu akan mempengaruhi. Kita misalkan buang saja di sekitar rumah kita kiri kanan, hujan turun akan tergerus, terbawa. Nanti akhirnya sampai di sungai, kali, laut secara umum, nanti karena ujung akhir daripada sungai, rawa, kali, semuanya kan akan bersumber terakhir di laut. Jadi efeknya berantai. Jadi tidak hanya di laut saja, tetapi dalam proses perjalanannya, proses perjalanannya, berlika-liku itu mencari menuju laut, itu juga akan meninggalkan jejak di sana. Akan meninggalkan jejak di sana. Jadi efeknya di sana. Tanpa kita sadari, penggunaan pesticida selama ini di Pertahyang, itu tanpa kita sadari, itu mengancam kehidupan daripada biota air. Daripada biota air. Jadi secara keseluruhan, aktivitas, penyebab aktivitasnya adalah dari penguapan, presiditasi udara, apalagi tadi, aliran, dan juga pencucian. Sedangkan proses penyebarannya setelah masuk dalam air, tersebar, tersebar ini ada tiga tadi, kena turbulensi atau upwheeling yang masuk arus, ataupun langsung terserap oleh ikan, dan juga dia terabsorpsi. Dan ikan itu kan pasti dia bernafas, jadi ketika dia sudah masuk di perairan, ketika ikan bernafas, kan dia sudah masuk dalam insan, sebagainya. Itu secara umum yang bisa disampaikan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tunggu, kalau ada yang mau ditanyakan. Selamat menikmati. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan, ingat, silakan baca, baca tentang, nyari referensi atau sumber-sumber tentang pencemaran termal. Pencemaran termal pada perairan. Minggu depan, kita akan membahas itu. Minggu depan, kita akan membahas itu. Sebelum saat itu, saya tanyakan dulu. untuk jadwalnya ini, jam 8 pagi ini, kepagian atau gimana? Apa mau diganti jadwalnya? Kalau dari saya sendiri sih, tidak masalah Pak Anjas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada saran? Tidak masalah Pak. Tidak masalah. Apa? Masih, 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 masih kegantuan Vian, jam segitu. Oh tidak, sudah bangun Pak. Oke, kita tetap di jam yang sama. Minggu depan, kita diskusi ya. Jadi, baca, catat poin-poin pentingnya, catat, permasalahan apa, yang kemudian menjadi, keresahan hatinya. Jadi, keresahan hatinya, bukan karena ditolak saja, tapi karena pencemaran juga, bisa meresahkan hati. Nah, itu kita diskusi. Jadi, lebih banyak nanti kita diskusi di sana, di, di minggu depan. Minggu depan. Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang 2017, itu kan, sudah di, kabari sama BUSIS ya, terkait kemudian, kompetensi. Karena, 2017 ini kan, kurikulumnya kan, kualifikasi nasional. Nah, ini, dalam, tuntutan daripada, kurikulum KKNI itu, ketika lulus itu, nah, ini kan berlaku mulai tahun, angkatan 2017. Nah, itu harus ada, kompetensi, bahasa Inggris, kompetensi komputer, dan juga kompetensi, keahlian, budidaya. untuk keahlian budidaya, ini nanti saya wajibkan, untuk 2017, 2017, dan juga 2018. Itu nanti, Januari, Januari pertengahan itu, ada, ada proses, uji kompetensi, TUK ya, uji kompetensi keahlian, kita kemarin sudah ngurus, kita nanti bergabung di Belawijaya, di Perikanan Belawijaya, untuk uji kompetensi itu. Uji kompetensi itu. Yang berikutnya, kenapa 2018 juga? Karena, ini kan ketika uji kompetensi keahlian budidaya, itu kan nanti sertifikatnya adalah dari BSN, Bandar Nasional Stantarisasi, Bandar Stantarisasi Nasional BSN. Nah, itu butuh waktu. Tapi enggak masalah, untuk teman-teman yang 2017, enggak masalah, nunggu sekitar 10 bulanan, karena dari BSN, sambil menunggu sertifikat BSN yang keluar, itu ada sertifikat dari Belawijaya. dan juga dari STIP, karena kita sudah kerjasama untuk perasaan TUK, itu nanti sertifikat dari lembaga yang mengadakan kerjasama. Itu untuk pegangan sementara, sembari menunggu sertifikat dari BSN keluar. Nah, ini memungkinkan untuk adik-adik yang 2018, dia sekarang masih semester 5, jadi jangka waktu 10, ketika dia mau menjelang skripsi itu, sertifikat keahliannya sudah dipegang. Itu untuk sertifikat kompetensi, sedangkan untuk bahasa Inggris dan juga komputer, itu kayaknya pelaksanaannya sudah ada. Sudah di-share sama Bu Sis ya, terkait itu semua. Jadi itu yang kemudian menjadi perhatian juga, karena kebutuhannya sudah seperti itu. Jadi kebutuhannya sudah seperti itu. Terima kasih. Belumnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi menuju. Selamat pagi menuju.